S.O.B. Man Yo what's up guys, balik lagi bareng gue, Kumis Crazy Asian Boys Oke teman-teman, hari ini Kumis ada bintang tamu baru Gue explore rasa ini Selalu ngundang model-model seksi di Bali Teman-teman ya, ntar dari Jakarta juga Pokoknya dari seluruh Indonesia ya Explore rasa, kali ini Kumis ada bintang tamu Dia seorang DJ namanya, Kak Julia Lofa Julia Lofa, nama DJ-nya ya Iya Sehat gak? Sehat Alhamdulillah, sehat Kak, jadi gue ada challenge nih buat kakak Oke Nah, karena kebetulan kita dagang Kok Pistapina, S.O.B. Kita ada content challenge namanya Explore rasa Explore rasa Dan ini harus jawab jujur Oke Siap ya Siap Oke Sekarang ini kita kocok dulu Ini yang ngocok Kumis apa kakak? Aku yang ngocokin Aku ngocokin kamu Iya Berani mancing gue Oke Ini kayaknya dia yang ngocok yang pertama ya Kita punya 5 challenge ya 5 pertanyaan harus jawab jujur Oke stop Pertanyaan pertama Deskripsikan kehidupan seks Kak Julia dengan judul film Dan beritahu atau mengapa kamu memilih film itu Kamu? Film apa ya? Tunggu Beranak Dalam Kubur Beranak Dalam Kubur Beranak Dalam Kubur Beranak Dalam Kubur Tunggu, aku lagi gak kepikiran judul film Coba kamu sebut-sebutin deh Film apa ya? Beauty and the Beast Beauty and the Beast Kesannya Laki gue jelek mulu dong Laki dia ganteng-ganteng ya? Oke Apa ini film? Film apa ya? Evil I'm in Love Oke berarti lu tipe cewek yang seneng gising? Iya aku suka French kiss Ah bener? Iya Ada gaya kissing yang lupa foreign itu gak? Iya just French kiss Just French kiss Itu gimana sih French kiss itu? Ya gitu Kamu pura-pura lugu deh Gue gak tau French kiss itu gimana Lidahnya diputer Ini kan ada banyak nih Iya Kalau French kiss itu lidahnya diputer Gitu Lidahnya diputer Eh Jules, sorry ya Jules Iya Lu emang anak gym atau gimana? Iya aku nge-gym Aku body pump Body pump Ini kelihatan dari bodi lu sumpah Makasih lu Sorry ini gue nanya umur boleh gak sih? Boleh Boleh umur lu berapa sih? Umur aku 30 something 30 something? Oke Berarti gue manggel lu harusnya kak Tante Tante Julia Berarti pengalaman ininya banyak guys Banyak Iya Yang gak banyak juga sih kesannya Gue player banget gitu kan Yang banyak boleh player lu Lu tipe setia atau suka ganti-ganti? Aku setia Setia Cuma pasanganku gak setia Oh pasangan Aku caranya setia Bintang lu apa? Cancer Cancer? Cancer sih orangnya terbuka ya Terbuka kalo di dalam kamar Lu punya tato banyak juga ya Jules Ada tato mana aja? Ini Tuh lagi disini Dua Ada berapa? Dua aja Satu lagi Tiga Ada tiga Yes Oke Ini tato di Bali semuanya? Engga aku tato di Jakarta semua Oh basic lu emang tinggal? Iya Dulu aku tinggal di Jakarta Terus Aku sempet kerja jadi pramugari Terus aku Oh iya? Ini harus dikasih lihat fotonya temen-temannya Temen-temannya Pramugari di penerbangan Aku dulu pertama di orientai Abis itu aku pindah ke air Atlanta Icelandic Terus aku kerja di airline lokal sini Batik Air Abis itu aku pindah ke Saudi Airlines Saudi Airlines Pernah? Ya Oh shit Gue boleh gak peragain dikit nih sebelum kita lanjut challenge Kalau misalnya nih Ya Boleh gak sih? Lu masih inget gak? Masih Kita pengen lihat nih Kalau pramugari Ini internasional main kelasnya Oke Coba ya Iya Apa? Misalnya kayak Yang biasanya tuh sebelum pake Ini tuh set Oh Oke Lu yang itu dong Lu yang suaranya dong Gue gak hafal Yang lu tau dikit Oke Pesawat ini dilengkapi dengan 4 pintu darurat Satu pintu darurat di bagian depan cabin Satu pintu darurat di bagian belakang cabin Wow Ini bener guysnya Tadi temen-temen bisa lihat instagramnya Ini beneran pramugari Di berapa lama? Aku jadi pramugari dari 2014 sampai 2020 6 tahun 6 tahun Ya Berarti terbang ke berapa negara banyak udah? Iya Lumayan banyak Wow Ini gue satu kebangkang loh Bisa undang ini ya Pramugari internasional mainnya terbangnya Keren-keren Jules Lanjut ya challenge-nya ya Oke Sekilas temen-temen ya Aduh gue deg-degan nih gue dapet challenge apa? Kamu yang bilang stop? Stop Oke Kita Pertanyaan kedua Apa yang membuat seksualitas Julia berbeda satu sama lain? Dan apa saja yang kira-kira serupa? Ayo misalnya Ini maksudnya Coba disini gue baca Membuat seksualitas kita berbeda satu sama lain? Dan apa saja yang kira-kira serupa? Oke Yang serupa itu Ya pasti ya Kita perempuan ya Kita punya vagina Oke Itu sama untuk setiap wanita Ya Tapi hal yang berbeda adalah Bagaimana kita memberikan personal touch Di kehidupan seks kita Oke Seperti bagaimana kamu berbincang Bagaimana kamu berbincang Bagaimana kamu berbincang Terus Bagaimana kamu berbincang Bagaimana kamu berbincang Bagaimana kamu berbincang Ya s**t Ya 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 tapi sumpah pengalaman lu Gue senang isi otak cewek yang pintar Gak cuma seksi Seksi itu kalo udah otaknya Pengalaman yang banyak Seksinya nambah Eh S**t Tapi lu pernah Pasangan tuh lokal apa bule? Pasangan Pasangan aku Dulu aku sama lokal gitu kan Terus Semenjak aku Punya pacar bule Makin kesini aku pikir Kayaknya lebih enak untuk Menjalin relationship dengan bule Lebih bule? Why? Karena bule itu lebih open minded Keluarganya gak ribet ya Kalau Kalau kita pacaran dengan sesama orang Indonesia itu Kita kan harus yang agamanya sama Ya kan Betul ya Latar belakang keluarganya sama Bahkan Beberapa Keluarga cowok itu Cari yang sukunya sama Oke Kalau pacaran dengan bule itu Gak seperti itu gitu Yang penting Aku cinta kamu Kamu cinta aku Terus kita jalani bersama Udah gitu Gak melihat latar belakang keluarga Keluarga itu gak akan ikut campur lagi Dan itu kayak banyaknya kalau bule itu kayak berjuang bareng Iya berjuang bareng Betul Dan rata-rata aku lihat bule itu banyak setia Bener gak ya? Enggak juga Itu mitos Oh itu mitos Banyak juga yang player Oh iya Cuman yang jelas bule itu lebih open minded Open mindednya sih Yang ilai plusnya luar ya Iya Bener bener Tapi sekarang pasangan Gak ada ya single ya? Gak ada Yang single Oke Lanjut ya Itu Dapat ilmu baru kita Explore rasa selanjutnya Yang ketiga Kamu yang ngocok deh berarti Aku yang ngocok lagi Oh kamu ketagihannya dikocokin sama aku Enggak sih kamu kayaknya yang jago banget Enggak sih Gue jadi kaku guys Oke stop Kita buka ya Oke Goyang bacain Seperti apakah liburan intim buat kamu? Seperti apa liburan intim buat aku? Oke Yang pertama itu Kita harus ke tempat yang sama-sama baru Yang dia belum pernah Kita belum pernah Dan tempatnya itu harus cantik Gak berisik Gue gak suka tempat yang berisik Yang terlalu banyak club Atau apa gitu Aku suka tempat yang sepi Kayak ubud ya? Ubud Iya boleh Kintamani Iya Seperti itu Kamarnya itu dibikin yang seromantis mungkin Gitu kan Dan harus wangi Aku suka wangi-wangian di kamar Oke Dan kita sama-sama mengeksplore tentang Seksualitas yang baru Mengeksplore posisi seks yang baru Itu selalu? Selalu Iya bener mas Masa gitu-gitu aja posisinya telentang doang Bosen dong? Iya bener 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 Iya sih Kalau misalnya Cowok ini belajar ya Ini gue juga jadi belajar nih Sama yang lebih tua daripada gue Sama tante Tolong itu tuanya jangan ditekankan gitu ya Tante ya Ini ilmu guys ya Ternyata bener ya Kita cowok harus bener-bener banyak belajar Biar pasangan kita tuh gak bosan sama kita Bener Bener Banyakan cowok seling gue karena bosan Bosen Cowoknya gitu-gitu aja Gak bisa muasin Iya Oke Ini kan istri gue lagi hamil Iya Kamu ada tips gak buat gue? Kalau hamil itu Kebetulan aku dulu pernah hamil ya Aku udah punya anak Oh iya bener Iya bener Dan Lebih enaknya tuh posisi belakang ya Lewat belakang Jadi perutnya itu gak tertekan gitu Doggy style Iya doggy style Itu bahaya gak sih bu Kalau misalnya dia akan Bu anjiris Pantes Istri gue gila Istri gue lebih senang di atas gitu Istri lo Di atas juga bagus Pokoknya posisi-posisi yang gak bikin perut tertekan Kayak nyamping gitu Nyamping yang agak begini Bisa Doggy style bisa Atau Bini lo di atas Cuma Biasanya kan berat ya em Kalau lagi hamil ya kan Lo harus Lebih menahan beban Oke Ini dapet irmu Iya Istri gue kebanyakan suka di atas Karena di atas doang Dia bisa Oh bisa orgasme gitu ya Oke Iya gue yang hancur Berarti lo gak jago dong Bini lo harus di atas terus Gitu kan Iya iya Tentu Aduh Gak jago aja Ketahuan gue guys Oke next ya Dapet ilmu lagi nih gue Sebagai suami Explore rasa yang keempat Ini gue yang kocoknya Lu baru nikah ya Iya gue baru nikah Yeay selamat Oke Stop kita buka Ini ibu yang ngebaca Apa kemampuan dalam seks yang paling kamu banget Tante apa nih tante Tante Pasangan aku yang dulu-dulu bilang katanya blowjob aku jago Asya Terima kasih Ini gue gak ada pisang sih Beli-beli pisang bang Aduh next kayaknya di kontennya dia guys ya Gue mau nantang challenge ya deh Mau liat tutorial blowjobnya dia nih Di kontennya dia setuju gak? Kita collab dong Collab? Di channel youtube Oh iya boleh 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 Kapan next kita atur waktu Atur Oke Kejawab guys ya blowjobnya jago Oke tapi emang cewek nikah nikah Mama aku jangan nonton ya mama Bentar ini gue mau tanya tante Karena ada beberapa cewek ini punya statement Ya Aku gak suka blowjob Cewek itu emang wajib gak sih blowjob Misalnya dalam hubungan intim Dalam hubungan intim Tergantung ya Tergantung Tapi menurut aku blowjob itu wajib gitu kan Wajib Tapi tergantung Karena kan cewek gak suka Karena cowoknya bau gitu kan Bener 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 Iya kan exactly Syukur ya Syukur ya Maka emang harus wangi Ya yang aku kenapa suka Ternyata menjangkuk wangi kayaknya Iya Mana aku gak percaya Mana Heeey Bercanda 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 ya guys Oke Pertanyaan terakhir Kakak yang ngocok deh yang terakhir Aku yang ngocok Dari panggil nama jadi tante kakak ya Jika kamu bisa memilih selebriti atau toko terkenal Dengan siapa kamu ingin berhubungan seks dan mengapa Iya Dengan siapa lu Jonny Depp Jonny Depp Yes Favorit gue Lo suka Jonny Depp gue gak tau yang mana Gue gak tau luar kak Masa gak tau Jonny Depp ya Kenapa Karena Muka dia itu di teo filmnya itu bisa berubah-berubah gitu Oke Dan dia itu kayaknya orangnya asik gitu Dan aku tau tipikal orang kayak gitu sepertinya jago diranjang Oh shiit Kalau orangnya asik pasti jago diranjang Biasanya Biasanya Jonny Depp itu untuk internasional Iya Kalo artis Indo Kalo artis Indo Kalo artis Indo Ya Aku suka Raya Dewanto Why Cakep Cakep doang Cakep cool Gak pecicilan Bodinya Bodinya bagus Oh shiit Karyo dia mantok Ya betul lu gue follow-followan loh Hehehe Dia maaf banget Maaf ya maaf Eh istrinya siapa namanya Aku lupa noise Itu Eh maaf ya istrinya ya Gak kan kita sebagai Gua juga ngefans sama artis Indo juga ada Dia juga ngefans Hai Karyo Karyo Itu dia Nanti aku follow ya Follow-followan Kak Ini udah kejawab sebuah temen-temennya Explore rasa hari ini dari Kak Julia Next Kita bakal seru-seruan Gua pengen seru-seruan di kontennya Kak Julia Di channel Youtubenya dia Dan jangan lupa follow Instagramnya juga Dan buat temen-temen yang pengen nyenangin pasangan Kita tegang ya Jangan lupa order SLB SLB Kabi Bikin tambah keras Tambah kuat Tambah tahan lama Nah kalo gak bisa ngopi Ada SLB men Ini kayak candy gitu Kak Kayak permen ya Abis dimakan Langsung keras Tunggu sejam Gue mau beli ini nanti Gak usah beli Kak Buat lu Langsung lu bawa ya Oke terima kasih temen-temen Sampai ketemu di konten S Lu rasa selanjutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax